Tapi buat orang Cinanya sendiri, ya itu makanan normal-normal aja. Gak ada yang aneh itu. I get that humans are omnivores, but the Chinese really take it to the next level. Ya mungkin mikirnya daripada ikutan tewas kan, mending yang ada aja udah dimakan. Kita bahas Cina lagi. Sekarang gue pengen bahas satu pertanyaan yang dari dulu tuh bikin gue penasaran banget. Dan beberapa kali juga ada yang pernah nanya ke gue nih soalnya nih. Kenapa penduduk Cina pada makan segala macem binatang? Kenapa di Cina tuh banyak menu makanan yang aneh-aneh? Ya gak lazim dimakan. Di TikTok sama DIRS kan banyak ya. Video orang-orang Cina yang masak sama makan makanan yang aneh-aneh gitu. Dan makin kesini jadi makin banyak mempertanyakan ini setelah pandemi datang. Pandemi yang diduga berasal dari pasar daging hewan di Wuhan. Pasar yang ngejual daging-daging binatang liar buat jadi bahan makanan. Dari situ jadi makin rame kan. Makin banyak yang ngejudge orang-orang Cina sebagai orang-orang yang barbar. Gara-gara mereka nih suka makan makanan yang gak wajar tadi. Tapi apa emang penduduk Cina gitu semua? Yaudah kalau gitu eh langsung aja kita bahas kenapa orang-orang di Cina tuh punya banyak menu makanan yang aneh-aneh. Bahkan kesannya tuh apa aja dimakan sama mereka. Di Learning by Googling. Oke jadi kayak gue bilang di awal tadi, kebiasaan masyarakat Cina yang suka makan makanan aneh-aneh tuh, itu tuh jadi rame diomongin waktu pandemi terjadi. Dan gara-gara isu ini masyarakat Cina tuh sampai dapet perlakuan yang gak menyenangkan nih. Jadi ada beberapa kasus bullying dan diskriminasi ke orang-orang Cina di banyak negara. Karena mereka nih dianggap jadi penyebab terjadinya pandemi. Kayak contohnya misalnya di Milan. Beberapa toko punya etis Cina sempet tuh dihancurin di sana. Padahal kan pas pandemi muncul mereka gak lagi di Cina ya. Mereka ya dari awal pada di Itali udah. Bahkan nih masyarakat Asia, khususnya Asia Timur sama Asia Tenggara. Yang padahal bukan orang Cina, yang kebetulan lagi ada di luar negeri. Mereka tuh juga jadi sasaran Asian Hate. Jadi sasaran perlakuan rasis ke orang-orang Asia gara-gara dianggap membawa penyakit. Beberapa kasus Asian Hate ini bahkan sampai berujung pembunuhan loh. Ini kan sakit ya. Gara-gara stereotip doang endingnya sampai ada hilang nyawa. Oke sekarang kita balik ke penduduk Cina yang kesannya tuh makan segala macem jenis binatang. Yang kesannya makan apa aja. Yang kesannya makanan mereka tuh aneh-aneh. Kalau menurut Tujun, kepala Shanghai Quision Research Center, dia bilang sebenernya konsep makanan atau minuman normal dan nggak normal tuh ya itu tuh merupakan bagian dari konsep budaya juga. Sesuatu yang menurut budaya kita normal dimakan ya pasti kita makan. Sedangkan yang menurut budaya kita nggak layak dimakan ya nggak akan kita makan. Jadi mau seaneh apapun makanan-makanan di Cina, kalau buat orang-orang sana itu normal ya itu bakal tetap mereka makan. Nggak peduli tuh mereka sama penilaian orang luar. Orang buat mereka nggak ada yang aneh sama sekali kok sama makanan itu. Jadi ya udah, makan aja udah. Nah yang jadi masalah kan waktu ada orang asing ya. Waktu ada orang yang nggak paham sama budaya Cina dan punya budaya yang beda banget sama budaya orang-orang Cina. Yang terus mereka nih ngeliat keragaman kuliner Cina dan mayoritas tuh bakal langsung ngejudge disitu. Karena buat mereka budaya yang beda ini tuh aneh. Budaya ini tuh nggak lazim buat mereka. Padahal ya emang cuma beda aja tradisi kulinernya. Tapi ya tetap, walaupun sama orang-orang asing mungkin makanan-makanan Cina tuh dianggap aneh, dianggap nggak wajar. Tapi buat orang Cina-nya sendiri ya itu makanan normal-normal aja. Nggak ada yang aneh itu. Kalau di kita tuh contohnya mungkin kayak kita kan sering ngerasa makanan bule tuh banyak yang hambar ya. Nah itu bisa begitu karena kalau di tradisi kuliner kita, masakannya tuh banyak yang pake bumbu sama rempah. Makanya jadinya lebih kuat cita rasanya. Makanya jadinya sekalinya nyicipin makanan bule, jadi lah kok hambar? Kurang bumbu nih kayaknya. Padahal enggak, padahal emang makanan-nya rasanya begitu. Nah sekarang kita bahas alasan kenapa makanan Cina tuh beragam banget. Yang saking beragamnya sampai ada stereotip yang bilang kalau orang Cina tuh bisa makan apa aja. Nah kalau menurut Gold Trade, di Cina tuh emang ada satu pepatah yang artinya kurang lebih Segala sesuatu yang punggungnya menghadap langit adalah untuk kita makan. Atau versi lainnya tuh bilangnya Apapun yang jalan, berenang, merayap, dan terbang dengan punggung menghadap kahyangan, itu bisa dimakan. Nah ini dari pepatah ini aja kan udah kebayang ya. Binatang yang punggungnya menghadap langit tuh ada banyak banget loh. Jadi ya emang seberagam itu makanan di Cina. Dan masih menurut Fujun, selain based on pepatah tadi, ada juga beberapa alasan lain yang bikin kenapa makanan di Cina tuh lebih beragam dibanding negara-negara lain di dunia. Apa aja tuh alasannya? Alasan pertama, karena letak geografis negara Cina. Ya kita tahu lah, Cina ini kan salah satu negara yang punya wilayah paling luas di dunia ya. Dan nggak cuma luas, lingkungan alam di Cina tuh juga punya karakter yang beragam banget nih. Mulai dari pegunungan, setepa, padang rumput, hutan, sampai pesisir sama laut, itu tuh semuanya ada di Cina. Makanya nggak heran kalau di Cina tuh tingkat keragaman hayatinya tinggi banget. Bayangin aja deh, masih menurut Gold Trade, Cina tuh punya 10% spesies tanaman dan 14% spesies binatang yang ada di seluruh dunia. Dan ini bisa begini karena ya tadi, Cina punya banyak jenis habitat yang diisi fauna dan flora yang unik. Dan dengan banyaknya spesies flora sama fauna begini, kan berarti di sana tuh banyak pilihan bahan makanan juga kan? Dan yang perlu kita ingat nih, di setiap daerah, flora sama faunanya tuh juga pasti beda-beda ya. Tergantung dia daerah apa nih. Misalnya yang di daerah pesisir, ya itu pasti banyaknya tuh ikan, banyaknya tuh pasti makanannya seafood. Sementara kalau daging kami nggak tau sapi, itu pasti lebih banyak di wilayah padang rumput. Dan karena itu makanya kuliner di Cina tuh biasanya beda-beda karakternya, tergantung asalnya dari daerah mana. Dan buat alasan yang pertama ini sebenernya ya mirip-mirip di kita sih ya. We have centipede, grasshopper, sea serpent, spiders, some weird bugs, and yes, even scorpions. These people literally eat anything that moves. I get that humans are omnivores, but the Chinese really take it to the next level. Terus alasan yang kedua, karena Cina nih punya tradisi obat-obatan tradisional yang kompleks. Ya kita tau lah, obat Cina tuh kan emang terkenal mujarab banget ya. Dan masih menurut Wujun, buat orang Cina, makanan sama obat tuh sumbernya ya sama, bahannya ya sama. Jadi gara-gara ini orang Cina tuh nganggepnya makan tuh ya bagian dari proses pengobatan. Karena kan sama-sama konsumsi sesuatu dari alam ke dalam tubuh. Makanya gak heran kalau banyak makanan di Cina yang bahannya tuh beragam banget. Dan gak jarang jadi keliatan aneh buat kita yang awam. Karena selain enak, mereka juga nyari khasiatnya ternyata. Jadi kayak misalnya dia nih pengen makan, tapi sambil dia makan, dia juga pengennya sambil nyembuhin penyakit dia. Dan buat nyembuhin penyakit itu, dia butuh bahan makanan yang A misalnya. Nah itu yaudah, bikin tuh makanan dari bahan makanan A. Walaupun kalau menurut orang luar, bahan makanan A tuh gak lazim. Bodo amat. Jadi biar pas sekali makan tuh, enaknya dapet, khasiat medisnya juga dapet. Dan sejujurnya kalau menurut gue, ini keren sih. Ini kan nunjukin kalau orang-orang Cina dari dulu, mereka tuh emang pengamat yang hebat banget kan. Bahan di alam yang segitu banyaknya loh, bisa ketahuan khasiatnya buat apa-apa aja. Jago banget kan ini. Emang mantap ya, Tabipu ya. Nah, contoh deh nih, misalnya soal daging kelelawar yang sempat rame. Jadi orang-orang di Cina tuh percaya kalau makan daging kelelawar, itu tuh bisa jadi obat buat penyakit asma. Makanya, meskipun kelihatan aneh, tapi tetap tuh ada orang yang mau makan itu. Karena ya mereka percaya itu punya hasiat. Ada yang pernah coba makan daging kelelawar mungkin di sini? Apa benar berhasiat? Silahkan komen. Kalau gue sih makan kelelawar gak pernah ya. Gue pernahnya yang paling aneh tuh di Thailand, makan kalajengking. Itu enak agak gigi gue hancur loh. Gila, sampai sekarang masih hancur yang belakang. Keras banget ternyata dia cangkangnya tuh. Aduh. Terus alasan terakhir yang menurut Fujun jadi alasan kuat kenapa makanan Cina tuh beragam banget adalah karena masyarakat Cina sebagian besar tuh gak memeluk agama. Ya kita tahu lah, di dunia tuh kan banyak agama yang punya aturan khusus terkait sesuatu yang boleh dan gak boleh dimakan. Kayak misalnya Islam deh, itu kan kita gak boleh tuh makan kodok, anjing, babi. Ya pokoknya yang dimakan tuh harus terbukti halal. Kodok, anjing, babi. Jadi kayak memaki aja tohnya ya. Atau contoh lain misalnya di Hindu yang larang makan daging sapi, atau bahkan beberapa ajaran Buddha yang nyuruh buat jadi pegan. Temen gue yang Buddha Thailand juga ada tuh, yang ajarannya ngaramin makan sapi. Ya intinya karena kita punya batasan agama, jadinya banyak tuh hal-hal yang gak bisa kita konsumsi. Banyak tuh binatang-binatang yang gak bisa kita makan. Nah kalau dikepercayaan orang-orang di Cina yang lebih banyak buat menghormatin leluhur, gak ada tuh larangan-larangan kayak gitu. Larangan buat makan makanan tertentu, itu gak ada. Dan karena gak dilarang, gak ada batasan, jadi ya makan apa aja gak masalah buat mereka. Ya yang alasan ketiga ini sih menurut gue faktor terbesarnya ya kayaknya ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lu setuju kah? Atau menurut lu ada alasan lain? Silahkan komen. Dan selain tiga alasan tadi, ada juga beberapa pendapat lain yang bisa jadi alasan kuat juga kenapa masyarakat Cina tuh punya tradisi kuliner yang unik. Jadi kalau menurut Worldcrime, salah satu alasan yang bikin masyarakat Cina punya makanan yang beragam banget dan bahkan menjurus ke ekstrim itu adalah karena jumlah penduduk mereka yang dari dulu tuh banyak banget. Dan masalah overpopulasi ini juga kan jadi bikin Cina tuh sering terserang bencana kelaparan ya. Udah beberapa pernah kita bahas juga kan nih bencana-bencana kelaparan yang ada di Cina. Nah gara-gara zaman dulu sering ada kasus kelaparan ini, masyarakat Cina waktu itu, khususnya yang berasal dari kalangan bawah, mereka nih jadi harus nyari alternatif bahan makanan yang mudah didapet. Dan kalau bisa tuh gak perlu keluar duit. Dan dari situ akhirnya orang-orang Cina jadi lebih toleran sama bahan makanan yang gak lazim. Ya mungkin mikirnya daripada ikutan tewas kan, mending yang ada aja udah dimakan. Tapi gara-gara ini, gara-gara terlalu bebas mau makan apa aja ini, pemerintah Cina tuh waktu itu sempat khawatir juga kalau konsumsi binatang liar bakal berdampak ke jumlah populasi binatangnya di alam liar. Makanya terus pemerintah Cina sempat nerbitin aturan yang ngebolehin pembiakan binatang-binatang liar buat beberapa keperluan. Termasuk disini buat bahan makanan. Daripada ngambil dari alam liar kan, terus nanti punah, mending dibiakin aja udah buat dimakan. Tapi setelah diberlakukan kurang lebih 30 tahun, di tahun 2016 kemarin, aturan ini akhirnya diganti. Dan pembiakan binatang liar ini cuma boleh buat keperluan penelitian sains aja. Udah nggak boleh tuh buat keperluan konsumsi. Tapi disini kan posisinya udah banyak banget ya orang-orang yang teranjur nyemplum ke bisnis pembiakan binatang liar. Terus kalau binatang-binatangnya mereka biakin ini endingnya jadi cuma bisa dipakai buat penelitian sains doang, ya dagangan mereka jadinya nggak laku kan nanti kan. Makanya jadinya ya tetap ada aja tuh orang-orang yang ngembang biakin binatang liar buat jadi bahan makanan. Udah urusan perut nih soalnya nih, urusan nafkah jatohnya. Dan sebenernya, yang harus kita tahu nih, di luar stereotip yang anggap kalau semua penduduk Cina makan makanan ekstrim, di luar stereotip yang anggap kalau semua penduduk Cina tuh makan apa aja, sebenernya malah jumlah orang-orang Cina yang makan makanan ekstrim tuh dikit banget loh. Bahkan kalau menurut xinhua.net, sekarang tuh sekitar 97% masyarakat Cina tuh malah nolak binatang liar buat dijadiin bahan makanan loh. Jadi ya ini kan paling cuma sekitar 3% dari keseluruhan total populasi Cina aja ya yang mau makan makanan aneh, yang mau makan binatang-binatang liar. Apalagi sekarang kondisi Cina kan udah jauh lebih baik, udah nggak kayak dulu. Akses ke bahan makanan sekarang tuh udah lebih mudah kan mereka kan. Jadi ya makin dikit tuh orang-orang yang makan makanan ekstrim tadi, udah nggak sebanyak dulu. Dan sebenernya, kalau masalah makanan yang dianggap aneh gini, di kita kan juga sama aja ya. Ada beberapa makanan kita yang dianggap aneh juga sama orang luar. Misalnya nih, contoh yang paling basic nih, jeruan aja. Kita doyan, tapi buat beberapa orang asing ini tuh aneh banget. Bahkan dinilai menjijikan. Dan basicnya makanan-makanan di Asia Tenggara kan juga banyak yang aneh ya. Mulai dari balut, pak-pak juga deh tuh, ulet sagu, belalang. Bahkan sampai berbagai jenis serangga banyak yang dijual juga tuh buat dimakan. Buat yang pernah ke Thailand pasti lu pernah liat ya, abang-abangin jualan pake kerumak di sana tuh jualannya apa. Lu beli gak tuh? Nggak usah serangga deh, yang jualan buaya di pinggir jalan aja ada kan. Jadi ya kalau ditilik-tilik, emang ini tuh basicnya cuma masalah perbedaan tradisi sama budaya aja. Kecuali kalau soal makan binatang liar, apalagi binatang yang dilindungi. Nah itu baru tuh perlu ditindaklanjuti. Tapi kalau lu sendiri gimana nih, ngeliat hobi makan makanan ekstrimnya penduduk Cina ini? Apakah biasa aja? Atau eh, lu gak bisa, gak tahan? Silahkan komen. Oke, sekian Renpeg Gugeng kali ini tentang kenapa penduduk Cina makan segala macem binatang. Kenapa penduduk Cina kesannya tuh makan apa aja? Ya, faktor ketiga sih gue masih sih tadi sih, yang menurut gue paling kuat ya. Kalau lu merupakan visi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambah ini yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekian lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax